Acaranya saya, saya ini pasti sangat berkosak, ya, memikirkan berkembang, maaf, 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 tetapi ini bertahan, ya. Ini paling tidak sebagai modal sosial bagi kita semua bahwa di antara kita sebetulnya ada ikatan emosional kekeluargaan yang luar biasa. Karena kepertahanan kita di luar ini pasti adanya kenyamanan, kenyamanan dengan teman kubu kita, kenyamanan dengan suasananya, kenyamanan dengan semuanya. Ini modal besar bagi kita, sesama pecinta dan pengolah asif untuk membangun seratu rahmi yang lebih kuat ke depannya. Tentu ini memperhatikan. Itu pertama yang kedua, tentu pekerjaan hari ini saya kira hasilnya cukup maksimal. Dan tentu menjadi PM bersama, temui di pendidikan asif di UPT untuk merampungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen untuk segera direview oleh Andri. Dan untuk segera dipinalkan menjadi sebuah peraturan terutama berkaitan dengan kata-kata sekalias. Dan yang ketiga, siapa yang nyanyi ya? Kalau Anda boleh membayang, kita bayang. Berikutnya adalah ada beberapa target yang akan mengatur kali. Pertama, harus disambut dengan baik dan segera. Kita akan mengadakan webinar nasional. Webinar nasional dengan topik yang nanti kita akan sesuaikan. Dan tentu dalam rangka yang lebih hebat ide kita untuk melaunching FKKUA. Jadi FKKUA. Semoga ini menjadi satu forum yang kemudian bisa meningkatkan kecakapan kita untuk lebih profesional dalam jabatan fungsional asif. Saya suka dengan istilah Pak Ben, kita sudah punya jabatan, Pak Ben repot, tidak jabatannya adalah fungsional asif. Dan yang terakhir, tentu kita sangat berterima kasih kepada Ibu Yemi, Ibu Yusmeini dan Pak Ben yang telah mengimpatkan waktu sedekahkan pengetahuan yang kepada kita bersama. Sehingga kita mempunyai pengetahuan pengetahuan yang luar biasa selama mula hari ini. Dan tentu saja kita sama-sama berdoa agar ini menjadi bahagian dan yang meluangkan beliau-beliau tersebut. Dan tentu yang tak kalah penting, kita patut juga berterima kasih kepada Saudara Adit dan Sudya Sentika. Dan tentu saja kita mengalami bahagian dan yang mungkin tidak bisa kita nilai sumbangan Adit dan Sudya. Saya tidak tahu ikhlas, 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 ikhlas membantu pekerjaan kita dalam hal teknis maupun yang sustansi. Semoga tidak, semoga tidak, TAPO itu ya, semoga TAPO untuk membantu. Percayaan Surya dan Adit, membantu orang-orang tua itu bagian dari pengetahuan yang kliat. Semoga ini bagian dari pengetahuan hidup Adit yang akan menikah dalam waktu keadaan lama ini. Dan Surya yang berkata, eh bukan apa. Dan tentu kita minta maaf juga bahwa bantuan tersebut pun kita sanggup membalasnya dengan banyak hal. Semoga ini tidak membuat kecil hati Adit dan Surya dan maaf untuk kami yang dihormatnya. Bapak-Ibu, kami dari Kepala UPT Kak Sipan memberi apresiasi yang setingginya kepada Ibu-Ibu dan Bapak Pak Siparis yang telah meluangkan waktu dengan sangat serius mengikuti pelaksanaan kegiatan kita yang luar biasa ini. Karena bagaimanapun, ingin saya memulangnya Bapak-Ibu, saya beberapa kali bertakel, beberapa kali bukansinir yang mampu bertahan seperti ini di jalan, di jalan sekali. Tentu ini, saya yakin ini menjadi modal besar, modal besar bagi kita untuk memiliki identitas yang luar biasa untuk pengolahan asik ke depan. Dan, sepatutnya kami sampaikan, sebetulnya hal yang sangat teknis, tapi harus saya sampaikan. Ada sedikit bantuan transportasi yang diurus oleh Pak Atiman dan Ibu-Ibu Pak. Tentu, hanya segitu yang kemampuan universitas kita, kemudian di depan akan lebih baik. Saya kira bukan uangnya, tapi bentuk apresiasi ini yang membuat kita semakin bertambah perasaan suku dan semoga kebagian dari keberdahan untuk timur kita. Dan, waktu kita sudah dibayar oleh universitas antara as, maka mohon dimaksimalkan. Karena itu sudah bayar, besok itu masih ada makan siang. Dan mohon itu diambil fasilitasnya, bagi pagi bisa jalan-jalan, bagi itu bisa jalan-jalan di seputaran janggadang, atau di seputaran gigi-gigi gitu ya. Nanti sebelum pulang, kan masih ada batas waktu kumpul 12, tas kita masih di dalam kamar. Jadi, di jam 12 ambil, sampai nanti makan siang. Ya, itu saya kira nanti bisa Bupat atau siapapun yang bisa membantu ya, bisa membantu untuk hal teknis itu. Ya, mohon bantuan Bupat dan Pak Riman untuk mengkomunikasikan kepada... Ya, atau nanti setelah ini ada pertemuan-pertemuan kecil untuk mendiskusikan. Terima kasih. 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 Terima kasih.